Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya dan kebaikannya yang Tuhan limpahkan kepada kita. Di hari yang baru ini mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan. Tuhan sudah menolong menyertai kami sampai saat ini. Kembali kami boleh bangun dengan tuku yang sehat ini semua karena anugerahnya. Saat ini kami akan mendengarkan firman. Urapikan, berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, tema resapi pagi ini adalah Berubahlah oleh pembaruan budimu. Bacaan firman Tuhan, kami ambil dari kitab Roma 12, ayat yang kedua. Roma 12, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu dan saudara, slogan pembaharuan selalu muncul saat akan ada pemilu. Dari para elit selalu menggaungkan kata perubahan kehadapan masyarakat. Karena perubahan sering menjadi harapan masyarakat. Perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang keamanan, politik, atau apa saja yang menyangkut harapan masyarakat lebih maju. Tanpa kita sadari, perubahan juga merupakan tema utama dalam alat kitab. Tema yang sering diungkapkan dalam firman Tuhan yang ditujukan kepada kita semua manusia. Kita pada umumnya terus mempertahankan yang tidak sesuai dengan kendak Tuhan. Kita diminta untuk berubah, karena kita butuh mencapai standar sesuai dengan kendak Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dipaksa Tuhan untuk berubah lewat situasi di Padanggurun selama 40 tahun. Mengapa begitu lama proses itu, karena untuk mengubah kebiasaan sebuah bangsa, bukanlah hal yang mudah. Kebiasaan kalau sudah menetap di suatu bangsa, sangat sulit untuk diubah. Tapi, bukan suatu kemustahilan untuk kita berubah dari hari ke hari, untuk semakin sempurna menurut kendak Allah. Dalam Roma 12 ayat yang kedua tertulis, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan kudini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Keinginan Tuhan adalah kita untuk berubah. Mau tidak mau, kita harus berubah. Kalau kita tidak mau, maka kita dipaksa untuk berubah. Kalau dipaksa, maka itu terasa tidak enak. Lebih baik kita berserah dan taat pada firmanya, agar semua menjadi lebih mudah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Sadarkah bila kita menerima hari yang baru, merupakan kesempatan bagi kita untuk berubah? Memulailah lembaran yang baru. Lembaran yang lama, hari kemarin, kita tinggalkan. Dan kita mulai lagi menuju yang baru, yang Tuhan karuniakan. Memang kita sulit untuk meninggalkan sikap yang lama. Hari ini, kita diberi kesempatan, hal yang baru untuk berubah. Berubahlah seperti yang dikerjakan oleh roh kudus itu, yang ada di dalam hati kita. Mari menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersyukur, lebih taat, lebih mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Kalau ada dosa yang mengingat, mari kita lepas dan tinggalkan. Tinggalkan amarah, tinggalkan rasa dendam, tinggalkan rasa kebencian kepada orang lain. Bersuka citalah, keluarkan hal-hal yang buruk di hati kita. Tinggalkan rasa cemas, ubahlah yang harus diubah. Tetapkan sikap kita sesuai dengan firman Tuhan. Beranilah mengambil keputusan untuk berubah, dan teruskan perubahan ini untuk hari esok, kalau Tuhan masih berikan untuk kita. Hiduplah seakan hari ini adalah hari yang terakhir, supaya kita melakukan yang terbaik. Dan berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang maha kudus, kami bersyukur untuk bermanu, yang sudah mengingatkan kita dan mengajar kita untuk berubah. Tuhan mau kami berubah. Kami sadari, memang ada beberapa hal yang harus kita ubah dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk berubah seturut dengan kehendakmu. Kami ingin tinggalkan sikap dan kebiasaan kami yang tidak berkenan. Kami ingin tinggalkan dosa. Kami mau tinggalkan kejahatan. Kami mau jalan hidup ini. Dengan lebih taat, lebih mengasihi Tuhan. Lebih bersyukur kepadamu. Kami tidak mau simpan kepahitan. Kain mau mengampuni dan memiliki hari yang penuh damai. Kami mau bersuka cita dalam Tuhan. Tuntun kami terus iar roh kudus. Agar kami semakin menjadi lebih baik. Seturut dengan kehendakmu. Tuhan pimpin kami di sepanjang kehidupan ini. Dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan berkati. Dan yang kami kerjakan menjadi berkat bagi sesama. Lawatlah semua Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami kegelapan Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan melalui tanganmu yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan.